Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Terkait dengan malam yang mulia Laylatul Qadar Guru saya Abah G. Hiji Ali As'ad dari pelosok kuning Yogyakarta Pernah dawuh beberapa poin diantaranya Yang pertama Laylatul Qadar adalah malam yang istimewa Karena khairun min alfi syahrin Lebih baik dari seribu bulan Yang kedua Laylatul Qadar secara pasti hanya diketahui oleh Allah SWT Kita sebagai hamba hanya bisa meminta pasrah dan banyak beribadah Supaya termasuk golongan yang beruntung mendapatkannya Yang ketiga yang pasti malam Laylatul Qadar diturunkan hanya pada bulan Ramadan Yang keempat kita sebagai muslim yang taat Alangkah baiknya kalau tidak banyak mempersoalkan tentang waktu diturunkannya malam Laylatul Qadar Tetapi akan lebih bijak jikalau kita banyak beribadah mulai dari awal Ramadan Sampai akhir bulan Ramadan Siapa tahu kita tergolong hamba yang beruntung mendapatkannya Yang kelima Jangan lupa perbanyak membaca Al-Quran Deras minimal satu khalihatam selama bulan Ramadan Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahannya Yang keenam Berbanyak ibadah sunnah Solat terawah jangan sampai terlewatkan Dan banyak membaca Allahumma innaka afuun Tuhibbul afwa fa'afu'anni Ya karim ya rahim ya rabbal alamin Yang ketujuh Sebagai mu'min yang cerdas Kita harus pintar memanajemen niat Yaitu menjadikan satu amal ibadah Menjadi banyak pahala Yang kedelapan Sempatkanlah di bulan Ramadan Untuk mendatangi majelis ilmu Mendekat dengan orang-orang alim Terutama jangan lupa Di sepuluh malam terakhir bulan Ramadan Kita perbanyak ikhtikaf di masjid Untuk mengharap dipertemukannya dengan Laylatul Qadar Jika kondisi seperti saat ini Ketika terjadi wabah Corona Alangkah baiknya kita mengaji Dan banyak beribadah hanya di rumah saja Sekian dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh